Gugurkan kandungan di lantai 3 masjid yang sedang direnovasi, seorang perempuan 16 tahun di Goa, Sulawesi Selatan ditemukan dalam kondisi lemah oleh warga. Perempuan ini juga mengubur janinnya di toilet masjid, sementara teman prianya kabur. Warga Kelurahan Manggali, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menggegerkan dengan ditemukannya seorang perempuan muda yang terbaring lompah di lantai 3 masjid dan baru menguburkan kandungannya di dalam toilet. Perempuan 16 tahun ini juga mengubur janinnya di timbunan bahan bangunan di toilet. Aksi remaja ini ketahui setelah pengurus masjid melihat bercak darah dan mencium aromata sedap di lantai 3 masjid. Dia satu laki-laki, satu perempuan jadi bertiga datang. Bertiga datang. Iya. Di anong, di anong, di anong, di timbun. Di WC. Bukan di WC, tidak. Khusus sekali. Sudah dalam keadaan lemas. Dia kenapa ini berkira-kira? Informasi dari masyarakat, katanya habis di lantai janin. Lantai janinnya lagi simpan di mana? Yang ini katanya ditimbun di dalam ini? WC. WC, masjid. Remaja ini kemudian dievakuasi ke RSUD Syahusun untuk penanganan lebih lanjut. Kasus aborsi di rumah ibadah ini masih diselidiki. Polisi kini memburu teman pria pelaku yang kabur saat warga bertatangan dan menunggu kondisi kesehatan pelaku membaik untuk bisa dimintai keterangan. Dari Gua Sulawesi Selatan, Bukma, Anyus melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.